Ya, sampai jumpa lagi nih Tengok nih, tengok nih, tengok nih Oke, bye bye Sub indo by broth3rmax 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 ni, nombor 6. Nombor 6 ada iaitu yang ketiga ini pun ada yang kedua. So, saya pun potong 2 tu adalah sorry ya, salah ni bukan 2 tapi 1 say, saya potong tadi 2 2 tu adalah yang pertama ok, potong. So, 6 pun saya nak potong. 6 adalah yang ketiga so, saya potong kat sini saya dah letak 3 kat situ lepas tu, saya darab macam biasa. 1 darab 3 3 darab 7 21 unit berkandangan bawah dia ni bawah dia 1. Unit ni jangan tulis unit sahaja sebab unit ni ada 2 so, kita letak 2 kecil kat atas iaitu persegi ok, so last sekali kita boleh tulis sebab bawah dia 1 kita boleh tulis macam ni 21 unit persegi ok faham ok, ini contoh seterusnya soalannya ialah cari luas segi 4 tepat di bawah ok, ni gambar segi 4 4 ok, macam biasa ini bukan tak gerik dia dah bagi ukuran dia kat sini dalam cm ok, kita guna formula luas untuk segi 4 iaitu panjang P panjang L tu lebar ok, so kita kena pasti yang mana satu panjang yang mana satu lebar ok, yang melintang ni yang melintang ni biasanya itu adalah panjang ok yang ini kita bulatkan kita letak L pun tak apa maksudnya lebar seterusnya nak buat apa kita masukkan dalam formula ok, 7 cm darab 4 cm ok, lepas tu kita pun darab macam biasa 7 darab 4 28 cm kita tulis dia ada 2 kali so letak di atas so dibaca 28 cm persegi ok ok, rajah seterusnya ok, kirakan luas rajah itu ok, ini adalah rajah segitiga bersudut tegak ok, katakan saya letak kat sini 8 cm yang kat sini 6 cm yang dekat sini 7 cm ok ini segitiga so formula luasnya adalah 1 per 2 darab tapak darab tinggi ok yang putih ni tak perlu kira kenapa dia 1 per 2 disebab asal dia daripada segi pat tepat dibahagikan dengan 2 tu yang jadi 1 per 2 ok kita nak buat nak cari mana satu tapak yang mana satu tinggi tapak yang saya cakap tadi tapak mesti biasanya dekat bawah so ini tapak pula kan nama dia tapak ok, kena rajin ni ok, cetaka yang mana satu tinggi 6 cm ke 7 cm yang inikah yang inikah ok tinggi biasanya yang berdiri tegak so inilah tinggi ok, 7 tu apa pengganggu sahaja ok, so masukkan dalam formula salin 1 per 2 darab tapak tapak berapa 8 cm tulis 8 cm tinggi berapa tinggi 6 cm tulislah 6 cm ok bila ada pecahan macam ni saya lebih suka kita buat acara potong memotong ok nak potong dengan apakah yang sesuai ok dia ada sifir 2 kat bawah ni kita buat sifir 2 sikit 2 4 6 8 10 ok tips untuk potong kita cari nombor yang lebih besar ok kat sini tengok 8 cm dengan 6 cm dia 2 2 nombor ni ada dalam sifir 2 tapi kita kena pilih 1 sahaja tak boleh potong 2 2 sekali sebab dia duduk di atas yang 2 ni duduk di bawah yang nombor 8 dengan 6 ni duduk di atas so pilih 1 sahaja faham eh sebab ada anak murid saya dia potong semua yang ada ok so saya kata tipsnya yang senang adalah cari yang paling besar 8 dengan 6 so 8 yang lebih besar so kita potong lah 8 2 ada 8 ada 2 ni yang pertama 8 ni yang ke 4 so kita potong 2 yang pertama 8 tu yang ke 4 dah habis potong 6 ni biur je jangan peduli dah dia sebab kita dah pilih 8 pilihan hati kita 8 tadi ok so kita darab atas 1 darab 4 4 4 darab 6 adalah 24 cm persegi pekan dengan 1 sebab 1 kat bawah ni so last kali sebab dia 1 kat bawah kita boleh tulis macam ini sahaja ok faham ok ini contoh terakhir contoh terakhir ni soalan dia adalah hitung luas rajah di bawah ada anak murid saya tanya cikgu hitung tu apa setiap kali jumpa perkataan hitung mesti tanya hitung tu apa hitung tu adalah kira kira ok nama lain dia nama lain kira carikan hitung tu dia so kiralah ok gambar ini adalah gambar segi tiga tak sama kaki ok walaupun dia tak sama kaki tapi dia segi tiga so kita guna formula luas segi tiga iaitu satu per dua darab tapak darab tinggi ok ok kita kena lapas mana satu tapak ok kat sini tapak biasanya tapak di bawah garisan bawah so ini tapak ok ini tapak lepas tu kita tapak dah ada tapak dah ada sekarang kita nak tahu tinggi tinggi yang mana adakah 14 cm adakah 5 cm adakah 6 cm ok hati-hati dengan pengganggu pengganggu yang ada ni so yang mana satu tinggi cepikik cetek 14 cm ke 5 cm ke 6 cm ok kat sini walaupun kita tak nampak garisan tu tegak so saya dah tolong lukiskan garisan putus-putus ni adalah garisan tegak garisan berdiri tegak itulah namanya tinggi ok so kenal pasti mana pengganggu ni 14 cm dengan 5 cm ni pengganggu usah pedulikan pengganggu itu so dah siap tahu dah tapak berapa tinggi berapa kita masukkan dalam formula ni salin 1 per 2 tapak berapa tapak ini tapak 12 cm darap berapa dia punya tinggi 6 cm so darap 6 cm ok bila 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 saya kata ada pecahan saya suka potong ok nak potong dengan sifir 2 boleh potong dengan sifir 2 takde masalah tapi kita buat sifir dulu kalau dah mahir sifir tak perlu buat sifir tapi sebab saya nak tunjuk macam mana nak potong so 2 4 6 8 10 12 14 dah sikit dah ok ni bahagian atas ada nombor 12 ok nombor 12 dan ada nombor 6 ok kalau diperhatikan nombor 12 ada dalam sifir betul ini 12 nombor 6 pun ada dalam sifir yang manakah menjadi pilihan hati awak kena pilih satu sahaja ingat kena pilih satu sahaja tak boleh pilih dua dua ok tak boleh nak ambil 12 dan ambil 6 kena pilih sekali sahaja ok so tips dia nak potong ni nak cepatkan awak nak selamatkan nak senangkan nak mudahkan awak menjawab bahagian terakhir nak darab nanti kan so kita potong dengan nombor yang ada tu yang mana besar sekali so yang besar sekali adalah 12 so 6 ni biarkan babai tak perlu potong dia kita pilih 12 so 2 ini adalah yang pertama ok ada 12 tu ada yang keberapa kirakan 1 2 3 4 5 6 so yang 6 ini yang pertama so potong yang pertama 12 ni potong yang 6 ok dah cantik lepas tu kita pot darab macam biasa 1 darab 6 6 6 darab 6 sama dengan 36 cm ada 2 cm persegi per 1 cantik molek ditulisnya 36 cm persegi sahaja ok ok itu sahaja pembelajaran hari ini semoga semua bermanfaat untuk awak semua dan jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan semoga kawan-kawan pun boleh belajar sama ok jangan lupa sekali lagi subscribe channel Cikgu Rifa ok terima kasih